Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Rabu siang tadi. Akibat kejadian ini, 26 desa di Kabupaten Magelang kembali dilanda hujan abu. Sementara itu, cerah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Padang di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara meluap dan merendam ratusan rumah. Erupsi Gunung Merapi yang kembali terjadi pada pukul 10 lebih 13 menit menyebabkan terjadinya hujan abu vulkanis tipis yang melanda 26 desa di 6 kecamatan di Magelang, Jawa Tengah. Yakni Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkit, Kecamatan Borobudur, dan Kecamatan Salaman. Menurut data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, awan panas guguran terpantau berjarak 2.500 meter dan tinggi kolom asap mencapai 600 meter. Saat ini status Gunung Merapi masih berada di level siaga 3 dengan ancaman bahaya berupa luncuran awan panas sejauh maksimal 5 km ke sektor barat hingga tenggara. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius yang ditetapkan.